awal mula ketemu bapak neng dimba kapan balik indonesia hani 2 minggu lagi menghitung hari hai pemirsa selamat datang kembali di channel saya bersama saya ami oke hai pemirsa welcome back to my channel my channel bersama her channel not mine her channel sekarang yang suka ini bapak ya kemarin kemarin saya di itu apa namanya saya di bully pemirsa gara-gara nya katanya saya gak ngasih bapak ini kesempatan ngomong setiap mau ngomong saya putus setiap saya ngomong saya putus gitu ya padahal tuh saya sebenernya gak bermaksud seperti itu oke diulang lagi hai pemirsa welcome back to my channel bersama saya ani dan kesayangan bukan kesayangan saya ini dan ini sebenernya malam ya pemirsa saya bikin videonya karena si anak-anaknya bobok jadi gak ada gangguan jiwa raga pokoknya jadi niat saya mau bikin bikin video ini itu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya sempet posting ya di instastory saya jadi kebetulan bapaknya lagi nganggur ya biasanya kalau malam itu ada ada conference call ya karena beliau ini masih kerja sama orang-orang yang di Eropa jadi beda waktu ya berapa jam berbeda di Eropa 10 jam 10 jam ya pemirsa jadi kalau di sini malam di Eropa itu terutama di Jerman itu masih pagi jadi suami saya ini kadang itu jam 11 malam jam 12 malam itu masih teleponan gitu loh sama partner kerjanya yang ada di Jerman dan kebetulan malam ini beliau lagi menganggur ya jadi saya ajak saya ajak karena beberapa pertanyaan ini ditujukan sama bapak jadi bapak harus jawab ya because some of those questions they you know you need to answer that's why ok you have to be in the video ok ok jadi mantap mantap ok pertanyaan yang pertama bapak ya ok mau ikut nanya aja ini dari mbak Ipong ya pas pertama kali bertemu pakai pertama kali bertemu kalian pakai bahasa apa bahasa Indonesia apa bahasa Inggris aduh saya mau ketawa when the first time we met which language we used to kita pakai pakai bahasa apa bahasa Jawa bahasa Jawa aduh ini pertanyaan tujuan bahasa Swiss German no ya lah no English I wish you could speak Indonesia bahasa Inggris ya bahasa Inggris bahasa Inggris ya saya maunya bapak bisa bahasa Indonesia pertama ketemu sudah pinter bahasa Indonesia jadi aman saya sentuh Ustaz it's the first time you not speak Indonesian at all ya no ya no nata jadi bahasa Inggris ya walaupun bahasa Inggris saya itu ala kadarnya yang mengerti saya sendiri sama Bapak dan Tuhan ya tapi masih bisa berkomunikasi karena saya itu orangnya pede salah salah nggak salah pokoknya ngomong ya oke awal mula ketemu Bapak Neng Dimbak when the first time we met hmm ini saya sudah bikin video ya sebelumnya jadi cerita pertama kenal sampai menikah ya dari kita ketemuan dimana gitu ya when the first time where two thousand two thousand bukan bukan whennya when where sama bingung saya w 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 berurusan bisnis di Hongkong pas lagi transit ketemulah sama saya nasib ketemu sama TKW tapi jodoh ya sayang hehehe hehehe oke lalu pertanyaan berikutnya hehehe Mbak Ani apa rahasia langsingnya please share and thank you what the secrets of stay slim and fit robin saya apa Bapak yang slim yang slim aduh ngeliatnya kayaknya pake no i think they saw ah they they watch us through the straw from from England to Indonesia ngeliatnya pake sedotan ya hehehe saya ini gak slim robin keep us fit tapi kata bapak rahasianya itu robin moving moving running hehehe 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 kalau bapak ini kebetulan beliau ini gak makan karbo ya oh jadi saya pernah share video juga yang menyampaikan bahwa dari keluarga bapak ini punya keturunan yang apa karbonya itu lebih tinggi dari orang-orang biasa jadi bapak ini disarankan sama dokter spesialisnya bapak kalau bisa tidak boleh makan karbo tapi ya gimana ya kita kan juga butuh karbo ya apalagi bapak ini pecinta makanan Indonesia jadi sekali sekali boleh ya pernah bapak itu satu bulan penuh gak makan karbo sama sekali ya almost one month 30 days without karbo at all 6 week 6 minggu pemirsa jadi 6 minggu jadi satu bulan lebih ya more than a month then ya ya 6 6 minggu pemirsa gak makan karbo sama sekali sampai bapak turun bebe how many kilo you lost that time 10 10 wow 10 up 5 up hehehe half way back iya gak apa-apa jadi bapak 10 kilo turunnya karena 6 minggu gak makan karbo sama sekali tapi setelah 6 minggu itu you get used to it right ya jadi bapak udah gak biasa maksudnya udah terbiasa gak makan karbo jadi setelah 6 bulan itu bapak tetep menjalankan rutinitasnya tanpa karbo cuma masih kadang-kadang itu ee cheating apa makan karbo sedikit-sedikit karena kan saya tetep makan ya tiap hari terus kadang tuh saya masak makanan Indonesia sesekali saja gak sesering dulu gitu dan kalau saya menurut saya saya ini gak slim ya i don't think i'm slim i'm normal jadi bebe saya jadi bebe saya sebelum hamil you know my weight before i get pregnant men itu 48 ya 47 48 seperti itu ya dan sekarang itu gak mesti kadang 50 kadang 49 kadang 51 seperti itu ya jadi ya sekitar itu 50 lah ya 50 49 gitu pokoknya ya sekitar itu gak pernah sampai pernah ya gara-gara apa itu namanya sakit jadi saya turun sampai 47 tapi sekarang sudah balik lagi ke 50 ya seperti itu oke ee oke yes bang oke itu dari Mbak Kasbriani itu semua tas branded siapa yang beliin si suami atau sendiri oke do you understand? ya huh siapa yang mengerti ternyata siapa yang beliin ya 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 24 24 apa? Maret 24 Maret apa? eh wedding di Indonesia remember? 10 tahun 10 tahun ya kita 1 tahun itu merayakan hari pernikahan 2 kali pemerintah kenapa? karena tanggal 24 Maret ya tanggal 24 Maret itu hari pernikahan saya di Indonesia suami saya hafal terus suami saya tadi bilang nanti tanggal 24 kasih hadiah lagi ya itu kan hari spesial katanya eee enak aja terus yang tanggal tanggal 30 November punya apa itu? 30 November itu adalah hari pernikahan kami waktu di Hongkong jadi kita 2 kali November sama Maret makan yang ngerayainya oke jadi kembali ke pertanyaannya tadi ya yang bayang masalah masalah branded tadi itu ya Bapak yang beliin untuk acara-acara tertentu misalnya ya ulang tahun lah kadang-kadang nggak selalu ya ya maksudnya nggak tiap ulang tahun saya dapat perenda oh maunya ya setiap tahun tapi enggak lah jadi maksudnya hari ulang hari ulang tahun pernikahan atau ketika Bapak lagi dapat promosi seperti itu ya tapi sebagian yang lainnya kebanyakan itu saya beli sendiri itu pun semenjak saya kerja jadi bisa menyisakan uang jajan dan uang belanjanya gitu untuk saya pakai sendiri dan Bapak ini tuh lebih bangga gitu loh kalau saya bisa beli barang yang saya suka dengan uang saya sendiri gitu jadi kesannya itu saya kerjanya itu tambah semangat seperti itu oke kita lanjut setiap lagi ya eh oke Mbak Ani komunitas Indonesia di Sydney ada atau enggak? oh ada komunitas Indonesia di Sydney itu banyak banget ya a lot ya everywhere everywhere iya banyak sekali itu tergantung komunitas millions millions yang enggak lah sampai million pak jadi tergantung mau komunitas yang apa misalnya kalau komunitas untuk masak-masak Indonesia ada sendiri komunitas Indonesia yang untuk jual beli ada sendiri komunitas ibu-ibu mom group kayak gitu ada sendiri terus ada ada itu di Facebook ini ya di sini namanya The Rock Indonesia ini tuh semua kumpulan orang Indonesia yang ada di Australia jadi kalau misalnya teman-teman yang baru datang ke Australia dan kurang mengerti tentang ini dan itu tuh bisa join di grup ini dan nanti pasti banyak banget teman-teman Indonesia yang lain yang akan membantu membantu atau memberikan solusi seperti itu oke anak-anaknya umur berapa mbak anak-anak berapa tahun mbak berapa tahun mbak berapa tahun mbak jadi jadi alah kelamaan Robin itu 5 tahun Annabel 8 tahun sekarang Robin nya sekarang ada di kindy Annabel ada di kelas 3 SD alright nah ini nih banyak banget yang nanya kapan balik ke Indonesia lagi kapan balik ke Indonesia honey hmm ya kita pergi ke Indonesia pergi ke Indonesia ketika oh kita pergi sampai hari raya ya semoga ya jadi sebentar lagi dua minggu lagi menghitung hari menghitung hari detik demi detik masaku nanti akankah ada jelang cerita no mungkin dua minggu lagi pemirsa ya jadi kita pulang ke Indonesia itu pas puasa karena apa karena kita itu ee bisa pergi travel itu kalau anak-anak liburan sekolah jadi school holiday hanya kalau ada liburan sekolah karena kita nggak bisa bawa anak-anak liburan kalau pas bukan liburan sekolah jadi kita nggak bisa milih hari ya pas banget itu tanggalnya itu pas bulan puas sebenarnya sempet galau ya tetapi suami saya sudah excited udah ini banget anak-anak apalagi ya hehehe anak-anak pingin banget terus orang tua saya juga terutama bapak saya ya karena ibu saya kan baru pulang kemarin itu bapak saya kan lama nggak ketemu Anabel sama Robin gitu kan terus Robin ini when was the last time Robin di Indonesia hmm Robin was 2 years old hmm 2 and a half 2 and a half jadi Robin terakhir ee liburan ke Indonesia itu umur 2 tahun setengah pemirsa Robin itu nggak inget sama sekali loh jadi makanya kenapa ini adalah kesempatan emas kesempatan yang ini banget buat Robin sangat penting banget buat Robin ee 3, 2, 6, 3 itu inget gitu ya nanti ngapain aja di Indonesia seperti itu hmm hmm oke gimana gimana mbak waktu awal-awal punya anak dan jauh dari keluarga hmm mbak Nurul Aini gimana mbak waktu awal punya anak dan jauh dari keluarga hmm ee dia tanya bagaimana bagaimana gimana bagaimana hidup kami gimana gimana ini jelasinya pakai baca Inggris waduh mumetaku rek wzz tek oke ok gimana gimana Wa oke google dulu google google oke google translate oke jadi kita berdua tidak punya keluarga atau relatif disini jadi dia bertanya bagaimana kehidupan anak pertama tanpa keluarga itu kenapa kita kelihatan sangat tua ya jadi gimana ya waktu anak saya baru lahir itu ibu saya di kesini ya jadi cuma satu bulan seperti itu dua bulan waktu itu ya jadi setelah itu ibu pulang ke Indonesia dan ngantuk bapak sanoreng dah bobok 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 biasa ini bapaknya ngantuk jadi ya seperti itulah ya nggak tahu ya susah nggak susah ya dilakoni nggak ada pilihan jadi mau nggak mau harus seterong justru itu loh karena kalau kita nggak punya pilihan itu kita itu kuat ya jadi mau nggak mau harus bisa kamu pasti bisa seperti itu jadi memang repot banget ya jujur sangat repot apalagi kalau kamu capek ya apalagi anak bayi gitu ya butuh banget tenaga ekstra tapi ya alhamdulillah kita bisa melewatinya sampai sekarang ini anak-anak sudah besar aman jaya sentosa ya dan kita sudah terbiasa kayaknya sekarang ini we get used to ya without anyone around so jadi kita punya rutin seperti dengan apa yang kita mau you know we have our routine we have our daily life rutin you know yang nggak ada campur baurnya dengan and now the kids are older so it's getting better iya iya betul-betul oke yes oke apalagi apa mbak apa rahasianya untuk selalu apa ini apa rahasianya hidup harmonis dan bahagia what the secrets of happy and ya happy life married life how do you know what the secrets of okay kalo dari saya oke bapak dulu you first what the secrets of secret nggak sih no secret kalo secret kita you know if in secret it's secret nah baru pertama kali ini so sorry next question Gak ada rahasianya. So, what is from you? Ok, positive thinking. Positif. Jadi positif ya, gini. Bukan gini, jadi gini. Positif. Ok. Humor. Ya, having humor, and don't take it too serious. Ok. Jadi harus positif. Selalu positif, walaupun gak positif, tetap positif. Contohnya, give one example. Saya kasih example. Contohnya saja, misalnya, kita lagi mau jalan-jalan sama temen. Terus tiba-tiba temennya bilang, saya gak mau jalan-jalan sama kalian hari ini. Saya ini, gitu kan. Terus, kita gak boleh dong setelah berfikiran kalau mereka itu gak suka sama kita. Kita harus positive thinking dengan cara, oh, mungkin mereka ada keperluan mendadak. Oh, mungkin mereka gak ada mood buat jalan-jalan hari ini. Atau, mereka lagi pingin di rumah aja. Seperti itu. Jadi, berfikir positif itu akan mengurangi kita dari rasa, apa ya, rasa stress, terus juga sedih, atau berfikiran yang macam-macam, gitu ya. Jadi, harus positive thinking terus, gitu. Kalau bisa. Dan Bapak tadi bilang humoris. Ini Bapak ini orangnya jahil, ya. Very cheeky. Kayak anak-anaknya. Persis. Banget. Kayak Robin. Kayak Robin. Terus kalau saya sih, saya terus serang demen, ya. Bercanda. Saya tuh sering nyandain temen-temen saya. Mungkin temen-temen kalau kena deket sama saya, pasti tahu karakter saya itu ceriwis. Saya suka daga. Saya suka ngerjain. Saya suka ngomongnya ceplas-ceplos, ya. Tapi yang positif, ya. Terus, saya itu demen dengan teman-teman yang juga suka bercanda, gitu. Jadi, kalau kita suka bercanda, ketemu sama orang yang suka bercanda, kan jadinya seru gitu, ya. Jadi, kan happy bawaannya, happy, seneng, gitu. Terus, what else? You were saying three, right? Positive thinking, humoris, and don't think too much. What was it? Don't be too serious. Oh, ya. Jangan terlalu serius, gitu, loh. Yang santai. Santai, bro. Can you say that? Santai, bro. Santai, bro. Santai, bro. Santai, bro. Ya, pokoknya yang santai aja, gitu, loh. Jangan terlalu yang tegang-tegang banget, gitu. Yang relax, gitu. Jadi, happy, kayak gitu, ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Oke. Apa ya? Tadi mudiknya sudah. Don't ask how old I am. He, beneran ditanya. Berapa umurnya bapak? Usianya berapa? Beda berapa tahun? Ini sepertinya kita sudah pernah jawab, ya. Ini masih ada yang nanya, ini, ya. Too old. Too old. Terlalu tua untuk dibahas, ya. Bapak ini sudah nggak muda lagi. Tapi tetep dihanteng. Pokoknya dihanteng. Dewesa. Masih 9 kali Robin. He. 9 kali Robin. Robin kalau 5? Ya, jadi tidak perlu beritahu. Semua orang bisa menurut. Hampir 9 kali usianya Robin, katanya. Ini ditanya umur malah nyuruh pemirsa buat ngitung-ngitung dasar. Saya sama bapak ini kurang lebih bedanya 5-6 tahun, ya. Jadi saya juga sudah queer. Saya kelihatan seperti 30. Oke. Katanya kelihatan seperti 30. Mimpi bapak. Njenengan niku loh. Mboten pareng terlalu banyak berhayang. Njenengan itu sudah tuwir. Harus sadar diri. Ngerti ya Bora? Njenengan niku. Mbok yusin sadar tau bapak. Njenengan tuh sampun sepuh. Njenengan tuh sampun sepuh bapak. Oke. 30 tahun. Mimpi. Lalu, oke. Saya bedanya antara 5-6 ya. Terus bapak ini usianya hampir 45. Jadi tahun depan ini 43. No, tahun ini 43. Sekarang ini masih 42. Nanti bulan Juli 43 pemirsa ya. Sudah kepala empat loh. Nih saya udah ubah. Kamu yang dengan rambut. Pengen. Loh, ini rambut putih halo Indonesia itu. Trend, honey. Trend. Fashion. Oke. Oke, satu terakhir. Oke, satu terakhir. Oke, satu terakhir. apakah kita ada season kuff season? ya, ya om season kuff season ya di Australia season kuff season ya, itu july sudah lalu kita pernah berantem sama suami enggak? berantem 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 pernah enggak? kamu dan saya dan tidak berantem satu selalu benar ya iyalah mana boleh saya salah permisa bisa menurut siapa susah diajak berantem pemirsa ya susah ini kadang saya tuh sampe pengennya berantem apa? siapa yang selalu benar? siapa yang selalu benar? URT atau Papa RT? anda voting voting dari permisa ngomong apa? yang yang jelas saya yang benar lah bapak yang selalu salah tidak, benar aku saya benar benar anda benar tapi saya selalu benar nggak saya selalu benar kamu benar kamu benar kamu benar tapi saya selalu benar there is no there is no you are always right nooo there is no way that i'm wrong oke pemirsa ow sakit oke jadi Q&A nya sampai disini dulu karena ternyata sudah sangat malam ini dan kapan-kapan kita jawab lagi pertanyaannya belum sempat kita jawab oke thank you banget yang sudah mengirimkan pertanyaannya di instastory saya appreciate banget dan jangan kapok ya semoga jawaban kita itu bisa diterima oke dan maaf ya apabila ada kesalahan atau salah kata atau ucapan saya yang tidak bisa diterima dengan nalar hehehe oke do you wanna say something? ya oke bye bye pemirsa we need to go now to fight who is right see you next time bye